Kabar gembira kembali datang dari Ponpes Darussalam Blok Agung Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Delapan santri yang sebelumnya menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 kini sudah dinyatakan sembuh. Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi kembali mengumumkan jumlah santri yang sembuh dari COVID-19 pada selasa pagi. Setelah sebelumnya delapan puluh santri dinyatakan sembuh, kini bertambah delapan santri lagi yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Delapan puluh delapan santri yang telah dinyatakan bebas dari virus corona langsung dipisah dari 536 santri yang masih terkonfirmasi positif COVID-19. Santri yang masih berjuang melawan virus corona harus menjalani karantina di dalam pesantren dan terus mengikuti senam pagi bersama agar imunitas tetap terjaga. Agar masa karantina tidak membosankan, santri dibebaskan untuk menggelar beberapa permainan seperti bermain sepak bola. Dengan pengawasan ketat yang dilakukan oleh tim medis, hingga kini tidak ada satupun santri yang mengalami kejala klinis sampai dirujuk ke rumah sakit. Hari ini ada lima santri, maaf, delapan santri yang sembuh. Kemarin ada 73 santri yang sembuh. Sehingga dengan demikian, hari ini total santri yang sembuh sebanyak 88 orang. Mereka itu adalah santri-santri yang sudah menyelesaikan masa isolasinya dan tidak menunjukkan kejala. Satgas penanganan COVID-19 Banyuwangi optimis seluruh santri bisa segera sembuh karena dalam kondisi sehat atau tergolong orang tanpa gejala. Enot Sugiharto, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur